Intro Ada, ada, ada Aduh Amirvan 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 Bajunya Amirvan tuh ilang Gak tau dimana, kalian ngambil ya Kalian nasibok aja diumpetin Apalagi baju Aduh Bajunya Amirvan mana sih Amirvan Gini nih Kalau misalnya baju ditaruhnya gak bener Jadinya kan gak tau ada dimana Sekarang nelfon-nelfonin gak tau ada dimana orangnya juga Amirvan Amirvan Assalamualaikum Aduh Aduh Gini kalau gak ada orang di rumah selalu aja gak ada yang bisa tau dimana Assalamualaikum Aduh 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 Ibu ngapain sih teriak-teriakan gak enak ada tetangga baru denger-dengar Aduh Aduh Apa kabar Baik Ya kenapa Nyari bajunya Om Irvan gak ada dimana sih bajunya Om Irvan Oh bajunya Irvan Tau Sebentar Irvan Gunawan Hey Irvan Dia main gitar Dia main gitar Irvan main kecekan Tetangga Tetangga Oh Ibu makanya sering-sering Oh Irvan bisa ya punya tetangga tinggi gitu ya Iya iya bener-bener gak apa-apa lah kan penyesuaian Baik itu ya kalau misalnya dia bisa nyariin Baik itu ya kalau misalnya dia bisa nyariin Ma bu Bu Bentar Lu pake acara disuruh nyariin bajunya Irvan lu pake ganti baju Emang Pak Iya bu Setau saya rumahnya gak ada tembusan ke pintu keluar pak Dari sini kenapa bisa nyampe situ ya Lewat cender Emangnya ada masalah bu Tadi gak mau nyari pintu nyari baju Aduh Perasaan saya gak enak Emang ibu nyuruh saya Rasanya saya sih enak-enak aja Semayang kalau dapet dua Eh Bu Ibu kapan nyuruh saya Barusan Lu gimana sih kan ketat tangga Enggak Emang udah lu cari lagi deh Ya udah Bentar ibu ya Bentar Ya ada-ada aja rumah lu di jebol orang kali ya Enggaknya orang bisa masuk dari mana aja Yang bisa di jebol orang cuma mobil lu Rumah gua mah gak bisa Jangan gitu Beri Gak ada di pakaian dewasa gak ada di pakaian anak-anak Oh iya sih yang ini dipakaian anak kecil ya bang Taduh lu Taduh lu lagi fashion show ganti baju-ganti baju Taduh pake jaket kulit Taduh pake kemeja Gapain sih capek deh Ngapain sih fashion show disini Tadih gak ada disitu keluarnya Tadih mana Wah ini maling nih gua rasa nih Waduh Ajing ini Gieee Rumah lu angker ya Kan Wah Ini mau orang Mau hantu Sekali dapet Dua Gapapa ya udah Ibu minta pilih saya baju jadi kan ini baju saya bawain Ini siapa sih berdua lu kloningan Tau Kita tetangga baru di sebelah Iya nama kita Udin dan Ipin Udin dan Ipin Udin dan Ipin Udin dan Ipin Udin Saya Udin Ini artis kan kayaknya Ini artis yang kembar itu Penyanyi Yang suaranya bagus juga dua-duanya Siapa sih Saya Pemain film anak aneh Oh Biasa Ubi Dibi dateng ke rumah Yeay Masih ada yang ngobrol Anak-anak 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 Yang mana Udin yang mana Idin Saya Udin Gue Idin Bedanya nih kunjung Udah terserah deh Udin Ya iya Oh yang mana yang Fadli mana yang Fadli Eh gue bisa Gue bisa bedain Eh bentar dulu biarin Dia di syuting sama gue udah berkali-kali Lu sampai program bareng sama gue udah Tau Shuting keluar-keluar jalan bareng gue udah Lu kalo urusan laki-laki tanya sama gue Gue maafal Gimana nggak apal ketipunya tiga kali Iya Eh yang terakhir nggak jadi Nggak jadi Yang mobil ketabrak Eh nggak ada Cepet cepet Yang mana yang mana yang mana Fadli Tau dari mana tang tingtung lu ya Fadlan Tau dari mana Sebarangan aja Fadlan Fadli Lu tetepin pendirian dong Oke Oke ini kalo nggak Fadli Fadlan pasti Eh Nenek Nenek juga tau Nggak gini aja tanya Yang umurnya Umurnya berapa Saya Umurnya sama 17 Kok umurnya sama sih Silahkan kembar PR Bukan sama Murnya Oh iya 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 Kalo kembar gak boleh beda Kalo lu bisa ngomong gua Fadli Dari apanya Gua Fadlan Lu gimana sih Yaudah ini Fadlan ini Fadli Salah Gua Fadli Ah gua resign deh Eh Jangan Jangan Ini baru segmen satu lho bu Enggak Caranya gini Eee Caranya nama bininya Siapa yang ngaku Nah itu Enggak dia kan suka boongin orang Dia aja dateng ke lokasi syuting bisa boongin orang Iya juga sih Padahal Fadlinnya sakit Yang dateng Fadlin orang percaya lagi Iya juga Enggak ada perbedaannya juga Coba lu tanya lu tanya Sebentar gimana nih Fadlan kabarnya sehat atau enggak nih Alhamdulillah Tuh Fadlan itu Itu lagi Lagi dia bilang dia Fadli Bentar Setau gue tadi di belakang Gue Gak Gak valu ini ya Fadlan Di belakang mana Oke 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 mau diem yang ini apa kabar baik-baik-baik-baik ada yang dua ada yang satu keringetan ya Pak ya emang saya juga keringetan bawa ini kembar identik yang membingungkan sebenarnya coba lu jelaskan sebenarnya yang mana Fadli makanya lu jangan nanya Fadli mana Fadlar mana kalau manggil gue harus singkat ini gimana sih Fadli kembar identik mungkin lu mau jawab atau gue jawab sabar lu jangan emosial ini Fadlan gue tau ini Fadli ini lebih pendian ini pecicilan yang ini punya utang ini yang bayar identik banget kan ya karena gue juga satu telur hari-hari lahirnya bareng cuma beda berapa menit karena jaman dulu gue lahirnya itu normal gak sesar jadi nyokap gue butuh nafas dulu paling kali 50 menit lah ya kan? betul satu bentar bro dok satu lagi dok dua udah aman kalau dari kedokteran yang lahir duluan itu adalah yang siap untuk lahir berarti kakaknya itu yang jadi duluan yang lahir duluan itu pasti akan gitu ini menurut gue lu gak usah bingung ini mana kakaknya mana adiknya ada dua-duanya udah saudara mereka udah selesai makanya dibilang gak pernah ada yang dibilang kakak adik kembar gak ada tapi lebih saudara kembar bener gak? kayaknya begitu nah iya makanya dia tuh berdua bersaudara saudara aja udah oke dua-duanya saudara yang lahir duluan yang mana? nah yang lahir duluan dia gue kenapa lu duluan? kenapa lu egois gak nyuruh dia duluan? pada saat itu pas kebetulan gue sweet gue menang gue keluar duluan dah lu sweet dalam perut iya perut maunya kayak apa tau ya kok enaknya menjadi saudara kembar? enaknya lu mau jawab gak? apa gue jawab? enaknya jadi saudara kembar apa? enaknya lu pernah ngerasain kan waktu lu masih kecil lu gak punya temen? iya pernah gak? tetangga-tetangga pada pulang kampung atau kemana pergi ya kan? lu gak bisa main, main di rumah sendirian gak enak kan? iya gue gak pernah ngerasain itu kalian berdua iya betul gue gak pernah ngerasain itu enaknya lagi kalo misalkan lu lagi punya kerjaan satu gak bisa ngerjain bisa lu gantiin gue dong enak kalo kerjaan enak pertanyaannya kalo pacaran pernah gak gantiin? oh iya kan? lu mau gak pacaran digantiin? iya gak mau ya tapi kalo emang boleh emang gue bebas orangnya kayak dipastrah kayak dipastrah terus pernah? pernah kayak gitu? enggak enggak tapi pacar lu lu pernah kepukur gak? kalo salah gandeng? pernah kalo gandeng, bernah maksudnya pas lagi double date gitu ya kan jangan sama lu mau nonton bareng berdua sedimin aja pura-pura nih ya kan dijalankan dengan pd-nya salah satu main gandeng-gandeng aja eh lu gandeng siapa lu? salah, cowo lu? gitu ya kan serius? Enggak usah diceritain zaman sekarang, udah selesai. Eh gue yang jawab, karena gue yang diteror. Siapa yang nelfon gue ya? Lu sombong, lu semalem aja lu. Semalem apa? Aduh. Kayaknya ngobrol-ngobrol, asik segala aja dan lain-lain. Semalem itu, nonton di sana. Sekarang lu ingat. Enggak, kurang-kurang gak kenal. Gue bener-bener gak kenal. Ternyata saudara kemarin satu lemes sih. Iya bener. Yang satu lemes, yang satunya jantungnya dub dub dub. Yang satunya kalem banget, yang satu lemes banget. Nah emang begitu, yang satunya kan bawa acaranya yang gosip. Gosip, pantas. Itu kan enaknya jadi saudara kemar saat kecil. Bentar, emang lu aja yang bisa rapat. Gue juga bisa rapat. Kenapa sih ini perempuan cerewet banget berdua? Lu urusin dua-duanya, gue pulang ya. Keteliatan yang mau terima beres. Jadi, Fadlan ini secara gak langsung pernah membayangkan rumah tangannya Fadli. Enggak sih, lebih ke. Isang. Kan namanya anak-anak ya. Masih. Anak-anak orang dia nikah dia? Itu dia nikah muda banget dulu. Lu kenapa nikah duluan? Dia nikah itu umur dua puluh. Mau dua puluh dua, dua puluh tiga. Baru mau dua puluh tiga. Iya oke lah. Nah itu jadi kita kan umur dua puluh, dua puluh dua tahun kan lagi sedang-sedangnya itu ABG-ABG-nya. Wah, party apa segala macem. Nah dia nih udah selesai hidupnya. Oke. Untuk menghindari sesuatu-sesuatu ya udah. Berarti dia pertualangnya telat ya bisa dibilang gitu ya. Justru gua mempercepat pertualangan gua untuk segera berakhir. Oke. Di umur itu gua diselesaiin semuanya. Lu banyak pencitraan hidupnya ya Bang? Emang, emang. Kalau lu banyak pencitraan juga gak bagus ya. Eh, buat nantinya itu adalah keseruan pada saat lu masih kecil. Betul. Udah gede masih seru juga lu jadi saudara kembar. Berarti kan apa? Banyak serunya juga mungkin kayak apa ya. Kayak mungkin acara-acara keluarga. Kalau misalnya kan keluarga pasti lu pengen dua-duanya dateng. Iya. Tapi kadang-kadang dengan satu dateng aja udah cukup mewakili. Sudah terwakili. Atau ke acara temen gitu ya kan. Lu gak harus dua-duanya dateng. Siapa yang sempet, dia yang dateng udah terwakili gitu. Tapi ada yang paling ego gak sih? Biasanya seandainya Fadli selalu nyuruh Fadlan. Lu Fadlan aja dia yang dateng deh gitu. Karena ngerasa udahlah muka gua sama. Gak ada sih kita lebih ke siapa aja yang sempet sih. Share aja gitu ya. Ya share aja. Karena pada dasarnya kan. Ya kan kita gak tau kesibukan masing-masing. Betul. Gua aja saudara maaf Fadli aja gua teleponannya bisa jarang dibilang. Iya iya. Ketemu. Berarti emang kalian gak akrab ya hubungannya ya? Sibuk dengan sendiri-sendirinya ya? Waktu jaman kita masih belum menikah. Masih satu rumah. Terus kesibukan juga memang cuma sekolah doang. Guliah doang. Atau apa. Mungkin ada fashion show. Atau pekerjaan-pekerjaan biasa. Cuma kalau misalkan sekarang kan dia sibuk dengan kehidupannya sendiri. Dengan anak dan istrinya. Gua juga seperti itu. Yang banyak itu ya kan. Anak dan istrinya yang sekalian. Engyong. Sekali dateng. Kalau sekali nonton. Kayak ngajak tadi tuh anak TK. Eh emang bagus. Eh bagus. Enak sih. Tapi dending-dendingnya kalian pasti ada perbedaan dong. Ada banyak. Apa sih perbedaan yang paling menonjol di antara kalian berdua? Ya mulutnya dia lemes salah satu. Engga sih bukan itu. Padahal lebih tinggi dari gue yang orang pada tau sih. Padahal lebih tinggi dari gue sekitar ya 3 cm. Dan lebih cakepnya dari lu sih. Tapi gue lebih panjang kakinya maksudnya nih kan. Oh kurang sepatunya. Aduh. Sifat. Sifat apa yang beda? Apa sifat yang beda dari kalian berdua? Sifat. Ya gue gak bisa nilai sifat ya. Eh biasanya ada yang pelit ada yang royal. Bisa. Ya kita. Sifat itu yang nilai orang lain. Bukan kita. Pernah orang lain ngomong apa gitu. Iya iya. Kok karena saudara kemar tapi ininya beda banget sih. Sebenernya gini sih. Kalau jaman dulu. Jaman dulu lebih kepada. Kalau misalnya gue adalah good guy-nya. Padahal bad guy-nya gitu. Masa sih setuju gak sih? Iya. Kalau dulu. Dulu ya. Iya bicara muda ya. Jaman-jaman kita masih. Masih. Masih sekarang gitu sih. Masih muda. Karena tua kan. Lu suka eneng gak sih punya saudara kemar kayak gitu? Gue nikmatin aja. Gue nikmatin aja. Iya pada dasarnya gini. Gue gak peduli semua omongan orang. Yang menjudge kita seperti apa. Pada dasarnya gue keluarga sama Padli. Gue harus saling melindungi. Itu aja. Tapi keliatan muka lu tertekan ya punya saudara kemar gitu. Sebarangan banget. Tapi identiknya tuh kayak. Biasanya saya tau kan kalau identik tuh yang satu sakit. Yang satunya juga sakit. Setelah punya rumah masing-masing. Ternyata masih ada gitunya juga. Serius. Sekarang udah gede. Satu sakit hati. Enggak dong. Enggak dong. Enggak dong. Enggak dong. Tapi pas identiknya mereka juga pernah nge-band bareng. Kita lihat ya. Ini dia. Terima kasih. 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 Tapi sih kalo gue justru lebih kepada mau ngarah lagu religi yang mau gue bikin. Mungkin nanti gue coba mau bikin duet kedua padlan atau mungkin nanti gimana gitu. Sebenernya kalo lu gak mau bagi-bagi ya udah berdua aja. Rencananya kedepan nanti ya. Tetep aja berduanya, pasti schedule-nya repot ya. Karena punya kesibukan yang berbeda-beda kan ya. Lu sibuk apa sih Arisan, Pat? Lu pagi kan ada program live, siang ada live. Lu kayak gak tau gue aja sih. Lu nanya ke orang yang salah. Iya, iya, iya. Maaf ya Pak ya. Masa saya suka salah seorangnya ini. Eh, balik lagi ke keluarga kalian. Kalian anak kembar, terus abis itu kalian punya anak kembar juga? Gue punya anak. Gue jadi gini, gue kan berkeluarga duluan. Dia agak bete juga sih sama gue. Hidupnya udah gue baca. Pada saat gue punya anak pertama cowok, terus kedua kembar. Oh jadi anak pertama cowok dulu? Yang kedua kembar. Kalo anak yang keempat ini jauh banget jaraknya memang. Bonus ya. Jadi pada saat itu dia nikah, terus dia punya anak. Udah lu gak usah WSG, anak pertama lu laki. Sotoe banget sih gitu. Pas WSG, iya bener. Reset banget lu. Anak gue laki katanya. Oh jadi anak pertama? Anaknya pertama cowok. Ini lucu lagi anak kedua kan. Istri gue ambil lagi nih. Anak kedua. Udah lu ngapain sih WSG, gak usah WSG-WSG deh. Anak lu kembar. Lu jangan sotoe lu bacain hidup gue katanya. Pas dia besok-besok udah WSG. Eh bener naki kembar. Diam aja dia malas. Dia ngomong ya. Masa hidup kan dia baca duluan. Jadi standar hidup gue udah ketawa. Gak, gak. Itu kebetulan Allah kasih ke kita sesuatu yang sama. Adil, yang adil. Untuk pertama anak laki-laki, dikasih padli anak laki-laki, gue juga dikasih anak laki-laki. Yang kedua dia dikasih anak kembar, cowok-cewek, sama juga dengan gue. Lu pun cowok-cewek anak kembarnya. Luar biasa ya. Nah anak keempat belum, pasti laki-laki deh. Soalnya anak keempat dia laki-laki. Baca lagi juga ya. Tapi ternyata mereka punya anak yang lucu-lucu dan seru banget. Kita liat ya ini dia nih. Bapak mana, bapak mana, kita gul. Bapak. Bapak. Yang lahirin siapa? Mama. Terus? Anaknya mama. Anaknya mama kan? Mama papa. Kenapa papa? Mama papa. Ah Mollah. Wah以ilin. Papa! Mama yang sangket. Ini anaknya Pak Ajly. Atau lima ya. Padlah. Kuusat keluarga besar banget ya. Sebenernya dalam satu keluarga kecil aja udah kayak keluarga besar aneh. Betul. Iya kenapa maksudnya lu nggak rela banget kalau dia anaknya mama bukan istri anak anak gue itu cinta banget sama gue yang ini kecil ini sangat nempel banget beda sama kakaknya kalau dulu kakaknya papa mama dia bilang pokoknya tadi papa yang ngelahirin mama yang tangkap cintanya papanya yang ngelahirin mamanya yang tangkap kuas loh dia bikin cerita sendiri eh tapi kan kalian kan tumbuh menjadi anak yang kembar tiba-tiba punya anak kembar lagi jadi ngerasain nggak sih sulitnya jadi punya anak kembar kayak apa banget banget dan gue ngerasain banget betapa repotnya dulu nyokap gue kan zaman sekarang udah lebih canggih ada asisten yang bisa ngebantuin dan lain-lain pada saat itu gue kepikirin nyokap gue gila anaknya enam nyokap gue tuh enam anaknya dan gue sama adlan ini anak ketiga dan keempat maksud gue setelah itu gue punya adik lagi gitu kan yang dua tahun setelah gue ada lagi dua tahun lagi setelah adik gue jadi enam bersaudara dan itu sangat luar biasa repotnya nyokap gue ya gue makin cinta aja sih setelah gue punya anak kembar gue makin cinta sama nyokap bokap gue luar biasa ya tapi kenapa sih sama-sama punya anak banyak itu yang pertanyaannya biasanya kan kalau anak kembar udah dia bosen gitu ini malah kalian sama-sama punya anak yang banyak gitu gak gini anak-anak itu kan berkah karunia dan rezeki dari Allah gitu betul anak juga titipan dari Allah yang harus kita jaga dan bukan cuma bukan cuma kita anak aja ada anak tapi kita gak bertanggung jawab akan pendidikan dia dan yang lain-lainnya itu adalah tanggung jawab kita penuh sampai nanti akan dimintain bertanggung jawaban kita juga tentang hal itu nah dan dan anak ini masing-masing punya bawa rezekinya masing-masing jadi lu gak usah takut gua gak pernah takut kayak orang bilang oh anak banyak tersusah begini sekolah apa segala macam gak 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 insyaallah anak bawa masing-masing bawa rezekinya kadang juga banyak juga yang takut misalnya kayak enggak gak mau punya anak ya ekonominya kurang begini ini nah dia sangat tuh sebetulnya pas dia punya anak tiba-tiba ada kerja nambah ada aja ya rezeki yang masuk ya dan gua ngerasain banget itu dan lu harus yakin banget bahwa rezeki itu memang Allah yang kasih gitu bukan Allah bisa kasih lewat langsung ke lu bisa dititipin yang lain ke orang lain dan pastinya rezeki yang dikasih sama lu itu nggak bakal akan selalu saya pernah tukar lagi pertanyaannya mau nambah anak lagi nggak nih kalau gue cukup insyaallah cukup lah mau 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 nanya dia lu aja dulu kawin iya dia mau aduknya anak pedes ya pedes ya pedes ya senjata makan Tuhan dong gapapa gapapa ya penting udah sempet foto priwet ya kan hahaha ini coba ceritain maksudnya apa dari foto ini ini dia tuh ngefans banget sama ustad Maulana kadang-kadang kan tiap pagi kan gue kan serius Bo sama ustad sama ustad nah dia ini kalau ngeliat itu seneng banget dan pada saat dia dateng ke studio dia nggak mau nggak pake ini gue harus pake ini aku mau pake itu aku kayak utad kayak utad pake peci cari papanya jadi repot sendiri kita kan kita yang mau tampil belum ngapa-ngapain dia nggak tampil udah siap semua begini kan hahaha tapi insyaallah gedenya bisa jadi ustad juga ya amin amin Allahumma amin Bo Bo seru banget sih dan lu termasuk orang yang jarang mempostingkah Pak? apa tuh? jarang memposting foto anak-anak Kak? jarang main media sosial enggak lumayan banyak anak-anak posting foto anak-anak posting foto istri ini ya salah satu Jik Bo nggak takut ya sekarang ini kan banyak-banyak juga terjadi kejahatan dari media sosial kadang-kadang terlalu diumbar salah nggak diumbar pengen bagi kebahagiaan orang banyak yang berpikir bahwa media sosial ini adalah sarana untuk curhat-curhatan salah sebenernya yang namanya media sosial ini adalah tempat untuk berbagi informasi betul informasi tidak mungkin orang memberikan informasi yang buruk di dalam media sosialnya dia kalau nggak sesuatu yang membahagiakan dia pasti sesuatu yang ingin mengajak orang untuk mengingat hal itu tergantung sudut pandang sih jadi kalau misalnya kayak gini nih ya kan momen-momen ini kan nggak akan pernah kembali kalau buat gue dan istri gue itu kenapa sih di upload istri gue mungkin lebih rajin karena dia sama juga nyimpen album tapi di dunia maya yang nggak bakalan ngilang kecuali servernya dunia down berarti gak coba kalau nyimpen di album rumah kena hujan kena air rusak taruh filmnya nggak tahu ada dimana ya kalau kayak gini anytime lu bisa buka dan lu bisa lihat dan lu bisa lihat mengenang wah ini pada saat dia umur sekian umur sekian itu bedanya sih perkembangan juga kelihatan album digital lah dan tidak ada ketakutan ya karena sekarang kan juga banyak banget kayak misalnya haters dan segala macemnya pun kan sekarang nyerangnya jadi ke anak lah kemana segala macem gak gini kadang-kadang gue juga berpikir tentang orang orang juga nih harusnya mereka memang masing-masing harus banyak belajar agama nih sekarang nih intinya adalah orang-orang yang menggibahi orang lain ini kan ada di ada di banyak surat nih kalau di al hujarat dan yang lain-lain juga itu banyak bahwa memang hal itu dibenci oleh Allah seperti memakan daging bangkai saudaranya sendiri jadi hal tersebut mereka buat mereka tanggung dosanya itu jadi biarin aja berjalan dengan sebegitunya ya haters juga akan mati pada saatnya ya kan apa-apa kalau ada beberapa orang menganggap bahwa iya karena haters juga mungkin lu jadi besar karena ada beberapa artis yang seperti itu ya kan kayak siapa sih Fad? iya oh kita jadi gak tau jadi pengen tau lu sih gak tau ya mungkin lu lebih tau dari gue emang kalau artis-artis yang dari haters bisa terkenal kayak siapa sih Fadlin? iya mungkin lu lebih tau lah aku gak tau makanya aku nanya aduh aku gatel pengen ngomong aduh aku gatel eh coba deh kartika kayaknya lebih tau jangan aku gatel ntar dimanfaatin lagi sama artisnya naik lagi beritarnya rugi ah kayak siapa sih kartika? aduh gatel nih off air ya kayak siapa sih yang pake namanya kartika terus jadi terkenal kayak siapa sih kartika? ada yang waktu itu lu bu pake nama ibu juga oh eh masuk media on iya ya udah kalau mereka ini ceritanya sih nampak jujur-jujur aja kalau bisa kita tes kira-kira mereka jujur gak ya di jujur gak lu? silahkan silahkan kita akan kasih pertanyaan buat Fadli dan Fadla kira-kira mereka berdua jujur gak? silahkan 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 kore Kapan terakhir kalian liburan bersama, ganti kertas Pertanyaan yang kedua, kapan terakhir kalian telponan Kapan terakhir kalian telponan, kapan ter... Kayak pacaran ini Oke Pertanyaan ketiga, siapa yang paling sering curhat-curhat? Siapa yang paling sering curhat-curhat? Hore! Oke Pertanyaan keempat Siapa di antara kalian yang paling sering marah? Ya salah Ulang, ulang Pertanyaan keempat, siapa yang paling sering marah-marah? Dia gak bisa pakai nada ya? Salah aja orang pengen nyanyi Pertanyaan kelima, siapa yang paling sering bikin masalah? Asek Asek Ake ada yang ribut nih Asek Tulisan lu jelek banget Tulisan lu jelek banget Gua menulis bagus gak enak, gua bikin diri bagus ya Jadi kenapa kita bikin jujur kalau ini? Siapa yang gak jujur katakan keluarga dari kartu keluarga ya? Hei, kartu keluarganya juga udah pisah Udah pisah bu, kartu keluarganya Ya Keluarganya dia sama anak-anak gue dan anaknya dia Itu pun syuting? Itu di Tanjung Lesung Kalo gua rasa mereka bukan saudara kembar deh PR settingan Oke Pertanyaan ke-2 Kapan terakhir kali yang telponan? Sabtu Sabtu Dua minggu yang lalu Sabtu dua minggu yang lalu Mana ada, Sabtu itu yang ada ini hari apa Selasa Berarti itu adalah tiga hari yang lalu Sabtu, kalo gua dua minggu yang lalu Lu telepon siapa? Telepon Sabtu dua minggu yang lalu Bodo amat Hei, lu pegang dulu deh Sama kayak kalo orang nanya kapan kawin Yaudah jangan emosi kalo lu tanya kapan kawin Ya kalo sabtu minggu deh Dua minggu yang lalu Emang lu jarang banget teleponan? Masalahnya kan karena gini loh Kesibukan lu masing-masing itu membuat lu juga jadi jarang Jarang telepon dan paling ketemu Di acara nyokap Enggak, gue sama abang gue telepon Tiap hari, tiap hari, tiap menit, tenepon Lu gak punya puasa kali Tunggu, tunggu Udah punya keluarga? Udah punya anak? Udah punya anak? Udah punya keluarga? Belum Anaknya berapa? Satu Satu Udah punya suami? Belum Udah punya calon suami? Apakah anda? Ada bersikap untuk menikah dalam waktu segera? Pak jangan ditanya gitu Niat nikahnya mah dari dulu Nikahnya belum Intinya memang kesibukan kita masing-masing itu memang bikin kita jarang ketemu kecuali di tengahmat nyokap Biasanya tuh gue seminggu sekali tuh pasti ada ketemuan di rumah nyokap Jadi kalo misalnya lagi gak syuting Itu udah kumpul wajib di rumah nyokap gue Sabtu lah Udah pari Sabtu Udah pari Sabtu Udah yaudah yaudah kalo gitu ntar gue ngumpul deh rumah nyokap lo deh Udah ikut aja kalo lo gak percaya Eh masih ada adil lagi gak? Hehehe Abis Abis stoknya Yaudah anaknya nabrak lo aja kemarin Hehehe Lumayan mobil mewah Ehehe Pertanyaan ketiga Siapa yang paling sering curhat-curhat? Tua kempat gak ada Ini jawabannya juga jawabannya Fadli tapi bukan ke gue juga Saudara kembar macam makhlak kalian Hehehe Gue gak pernah curhat gue Dia bilang lo ngering curhat tapi gak sama dia Gue gak curhat Lo ngering curhat emang lemes mulut lo Gue tuh kadang-kadang keceplosan aja gak curhat Makanya orang gak ada yang mau ceritakan lo Tau Lo dilatakan dikit cerita ke luarnya Gue gak pernah curhat dari dulu Dari dulu Gue bukan tipe orang yang seneng ngomor Ngomor masalah Eh lu jangan kelamaan nanya No no kata dia bilang ayo cepet berikutnya Eh ini acara-acara gue bebas Oh iya bener Yang begini-begini masuk kerja Hehehe Biar gawe aja ye Pertanyaan keempat Siapa yang paling sering marah-marah Doa keempat gue Fadli Satu jawabannya keempat Emang kamu marah banget Engga bukan gitu Sebenernya gue tuh bukan marah Sebenernya gue karena care sama keluarga Jadi gue tuh terlalu mungkin Engga emang lu mah rempong kali lu Engga Eh kamu gak percayain banget sih sama aku Marah pasti Marah pasti tegas kali boh maksudnya Iya maksudnya gitu Bukan marah-marah sih Jadi lebih Lelaki banyak pencitraan lanjut Betul lanjut Pertanyaan kelima Siapa yang paling sering bikin masalah Gak ada Gak ada ah Fadlan Wah 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 Maksudnya gini Pertanyaan kita nih adalah Ini loh Siapa yang paling sering bikin masalah Bukan yang lagi ada masalah loh Lagi bikin masalah Lu harus bedain dong Lu harus bedain dong Yang mana yang ada masalah Ya ini mau gosip Gue tuh emang gak pernah Gak pernah ini loh Ini bukan maksud gue Karena Engga ini Kalau buat gue nih Sebagai orang luar lu kayak Memojokan dia Kan kita nanya Siapa yang sering bikin masalah Bukan siapa yang lagi ada masalah Infotainment banget sih Ini ciri-ciri Ini ciri khas infotainment nih Boleh gak kaget sih Iya ya ya Kita ini bukan infotainment Tapi Kita ini hanya ingin membagikan hadiah Tunggu kita di rumah Nah 500 ribu yang akan kita berikan Dengan cara telepon ajakan Nomor berapa Chris 02153690300 Betul Ya udah nanti kita akan tanya lagi Apa masalah yang sedang diderah Sama Fadlan yang teman-temannya ada-ada aja Apa aja ada Sahabat untuk selamanya Bersama untuk selamanya Kau dan aku Sahabat untuk selamanya Setia Karena cinta Surga dunia yang nyata Anugerah luar biasa Anugerah luar biasa Hargai cinta Dengan perbuatanmu Lagu siapa lagi? Lagu siapa lagi? Lagu siapa lagi? Lagu siapa lagi yang barusan? Gak tau itu bukan lagu gue Oh bukan ya bukan ya Oke oke Gue nyiptain lagu udah berapa sih? Gue nyiptain lagu di album Gue misalnya itu bikin album sih Ada sekitar 4 atau 5 lagu lah ya 4 atau 5 lagu Yang religi ini kira-kira kapan? Siapa tau aja tahun ini Nah mungkin tahun depan Tahun depan lah Tahun ini belum sempet Masih baru di konsep Karena tahun ini masih bisnis ya Clothing ya Masih bisnis Clothing ya Jadi coba cari exit plan Kalau tiba-tiba nanti ada Gak terlalu Kan sekarang kan persaingan dunia Presenting juga makin banyak Berjauh Jadi fokus dulu Jadi kita harus siap dari segala macam ini Juga harus siap Karena saat disini lagi kendor Lu harus ada penggantinya untuk Yang masuk lah gitu Betul Yaudah kalau misalnya ini Kira-kira kendor gak iya? Nah tapi kendornya bukan masalah pekerjaan Bukan Tadi kan kita udah bilang nih Ini sebenernya saudara kemar sendiri yang nyeplosin Kita bilang kan siapa yang paling sering Nah Bikin masalah Betul katanya Fadla Tapi kalau foto yang bakal kita kasih Kira-kira bikin mereka bermasalah gak ya? Ini dia mulut mo Harinawo Silahkan komentarin foto-foto yang akan kita berikan Dan berikan perkataan tentang foto-foto Sebenernya ini dia foto yang pertama Tet-toret-toret Fadli Fadla memberikan komentar tentang Fadli Fadli Menurut lo Fadli orangnya seperti Lu jelek banget sih Fadli disitu Tau Muka lu kotak gitu Itu belum dipangkas Oh nah aja lu Fadli Saudara kembar gue Oke Orang yang baik Amin Orang yang Amin Harus gue lindungin Harus gue jaga Yang keluarganya Banyak Masih Apa Sedarah dengan gue Keluarganya Keluargamu ya Sebegitu ya Yang lu gak suka sebenernya dari Fadli Yang lu gak suka bang dari dulu Lemes pasti Kalau lu lebih tau sih gua agak curiga deh Kelihatan lu jangan kan masalah saudara kembar lu Masalah dia aja lu tau Fadli Fadli kalau lemes emang itu dia udah kelebihan dia dari kecil Kelebihan dia dari kecil Kelebihan dari kecil Kelebihan dari kecil Yang harusnya jadi kekurangan jadi kelebihan buat dia Buktinya dari lemes itu dapet pekerjaan Luar biasa lu Oke Terus apalagi Kalau misal lu liat Fadli tuh gak punya temen artis ya Enak takut Betul Enak aja lu Enak aja sembarangan Oke ini foto yang pertama Foto yang kedua silahkan Foto kedua Engeng Fadlan Lu berikan pernyataan Fadlan Fadlan pada saat ini umurnya masih 20 sekian Kok fotonya gak berubah sih 20 something Ya kan jadi kita awet tua Lu salah ya Dimana lu foto berikutnya Gua aja gak punya Ini foto Pak Ambilin KTP ya Iya 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 Kita beri kelurahan setempat Kebetulan Pak lurahnya yang ngirimin foto keadaan Iya 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 Dan orang ini yang kebetulan lahir bareng sama gue Dari kecil bareng gue Iya 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 Thank you. Jarang ya kalau saya punya saudara. Apalagi laki-laki itu ngomong sayang ke kakaknya. Kecuali kalau emang dia lemes ya. Kayak dia kan Minli bahasanya kayak gue akan tetap melindungi dia. Libawa banget ya. Melindungi kan bahasa laki-laki. Gue sayang sama dia. Sabar ya Pak Nani. Foto selanjutnya. Oke. Kok gue deg-degan ya. Rani Fadli. Oke. Lan udah deh kasih komentar tentang Rani Fadli. Betul. Rani istrinya Fadli ya. Istrinya Fadli orang yang baik. Amin. Ibu yang penyayang kepada empat orang anaknya. Amin. Juga perhatian ke nyokap gue. Ke bokap gue juga. Ya. No nothing problem about that. Istri soleha ya insya Allah ya. Amin. Lu tentang istri lu sendiri. Kayaknya semua udah disebutin sama Fadlan. Udah diwakili. Sebenernya jawaban gue juga gak jauh-jauh beda. Dan gue bangga banget gue punya istri. Alhamdulillah. Lu sering mengungkapkan rasa sayang lu sama istri lu gak? Enggak. Kadang gue gak pernah ngomong. Gue tuh orangnya bukan tipikal orang yang selalu. Ngomong apa-apa gembor-gembor sayang apa segala. Tapi gue tuh lebih kepada membuktikan. Kalau gue lebih suka. Daripada gue omongin buat apa. Gue ngomongin berjuta kali. Tapi gue gak ada perlakuannya. Kelakuan gue tetep. Seandainya gak bener gitu. Ini kan gue gak pernah ngomong. Tapi gue buktiin sama dia. Kalau gue sayang sama dia. Apapun yang dia butuhin. Apapun yang dia mau. Apapun yang dia suka. Yang dia gak suka. Gue tinggalin yang dia suka. Tapi aku suka sepatu ini beliin dong pak. Emang siapa gue? Asyik kita. Tapi kadang-kadang tuh perempuan memang sih perlu pembuktian. Tapi terkadang-kadang perempuan. Sabar-sabar ya. Sabar ya. Nanti semua ada waktunya. Gak, gak, gak. Itu baru ngomong doang. Gak apa-apa. Malu-malu. Emang kalau lagi pembahasan kayak gini kan cukup berat ya. Enggak, enggak. Tapi kan perlu tau kadang-kadang perempuan tuh diomongin gitu. Bener, bener. Lalu sekarang mumpung nih disini kan. Dan gue juga pernah mengomongin. Tapi bukan yang gembar-gebor sama kamu ngomong. Pokoknya romantis apa yang pernah lo lakukan sama istri lo. Untuk istri lo. Hal romantis apa seumur hidup lo sama dia yang pernah lo lakukan buat istri lo. Betul. Kayaknya sih banyak banget ya. Satu hal. Satu aja. Yang paling diingat. Yang paling diingat itu adalah. Gue bisa bertahan sampai dengan sekarang. Dan gue masih mencintai dia. Coba kita tanya. Halo Tete. Halo Tete Rani. Tete Rani. Halo. Assalamualaikum. Halo Beb. Halo sayang. Halo. 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 Sabar, sabar. Eh kongresnya lebih sedih kan kamu udah punya suami. Ini mau wakili kamu yang belum punya suami. Saya bisa begini sendiri. Tete Rani apa kabar? Tete Rani. Hidup sama tetes sampai sekarang. Aduh. Itu kewajiban ya. Itu kewajiban ya. Itu kewajiban ya. Ya ya ya. Dia tipe romantisnya bukan yang melalui kata-kata. Tapi dia selalu pakai tindakan langsung. Perbuatan. Itu yang kadang. Ya itu yang kadang dia malah jadi memori banget lah gitu loh. Di pernikahan kita. Apa yang paling diingat? Apa yang paling diingat selama pernikahan? Yang paling romantis yang gak pernah terlupakan. Yang paling romantis. Kalau menurut aku yang paling membekas itu pada saat aku lagi hamil ya. Itu walaupun dia kan gak pernah berkata-kata. Tapi kalau misalkan setiap aku hamil apalagi tiga kali hamil ya. Setiap aku hamil. Iya iya iya. Setiap hamil itu perhatiannya luar biasa. Ya. Setiap hari mijetin, minta apa dikasih, hal-hal kayak gitu. Terus kalau terus lagi kayak apa? Punya baby juga itu tuh ikut ambil banget tadi. Untuk ngurus anak-anak gitu. Berarti papa yang bertanggung jawab dan suami yang bertanggung jawab. Amin, amin. Eh kan katanya kan Teh gak romantis dalam tutur kata. Pengen dong ada-ada aja gitu. Ungkapin ya mungkin selama ini gak berada diungkapin. Ya berada diungkapin. Keterani mumpung sama-sama berkomunikasi sekarang nih. Halo babe. I love you. Ya sayang. I love you most. I love you most. Polong dong abis ini tepon David dong. Tante makasih banyak ya. Udah mau berbagi cerita juga sama kita di ada-ada aja. Sehat-sehat ya Teh ya? Iya. Terima kasih. Cukup kan Teh? Empat cukup kan? Empat anak 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 cukup kan? Iya iya iya. Mudah-mudahan kalian tuh bisa menjadi inspirasi untuk semua keluarga di Indonesia. Amin amin. Menikah muda itu bukan berarti. Masalah. Mudah juga dapat masalah. Menikah muda juga bisa dipertahankan gitu. Gak ada alasan untuk mempertahankan rumah tangga. Mau muda mau tua pokoknya harus dipertahankan. 16 tahun gue nikah udah. Hebat ya. Wow. Tapi lu termasuk orang yang suka inget sama wedding anniversary gak? Misalnya lu akhirnya kasih perayaan apa? Ini pertanyaan gak mau ngawakilin lu kan? Enggak gue mau. Oh iya iya. Gue kadang suka ya kadang gini ya namanya dengan kesibukan kadang-kadang kita suka lupa wajar lah manusiawi ya. Iya. Tapi maksud gue disini gue sama bini gue kadang-kadang ya saling mengingatkan aja sih. Sebenarnya hal-hal kayak gitu kan bisa dikomunikasiin. Kadang cewek itu emang lebih baper gitu. Pengenya tuh kamu yang inget duluan gitu. Tapi sebenarnya sebenarnya enggak gitu. Dengan wedding anniversary yuk kita mau nongkrong dimana mau makan dimana. Kemarin mungkin sempet bini gue agak sedikit ngamuk sama gue karena gue lupa. Pada saat itu gue lagi umroh sama bini gue pas banget. Dia nanyain sampe detail-detail banget. Walaupun gini kan menjurus gitu kan. Kamu inget gak sekarang hari apa? Kita tuh pulang hari apa sih? Kita pulang tuh lusa hari Jumat. Gue bilang gitu ya. Terus soalnya itu. Emang sekarang gue. Karena banyak pikiran kadang-kadang gue ngurusin anak juga bantuin dia kan. Di sana kan segala macem karena gue bawa anak. Terus sekarang tangga berapa sih? Sekarang tanggal. Wah tanggal 15 Maret Beb. Happy anniversary saya. Udah nangis duluan tapi dia tes-tes dan netes. Kasian juga. Tapi memang tidak perlu romantis dari kata-kata tapi tindakan. Kalau yang satu ini gimana ya fotonya romantis? Kita lihat aja yuk. Ini dia selanjutnya. Lira Firna. Siapa dulu nih? Padeli dulu. Padeli dulu. Padeli dulu. Padeli dulu. Padeli dulu. Lira Firna. Alhamdulillah. Lira Firna ini istrinya Fadlan yang cantik. Terus dia ini sekarang ini memang lebih mendekankan diri kepada Allah. Ya. Alhamdulillah. Belajarnya semakin banyak. Semakin get. Cantik banget ya. Semakin ini. Makin cantik. Ya dengan perubahan. Dan sekarang dia ini lagi berusaha juga sama Fadlan. Ada usahanya. Dengan baju-baju syar'i nya. Oh iya bikin juga ya. Ini juga bajunya. Salah satunya. Ini baju yang kita bikin juga. Salah satunya. Oke. Alhamdulillah sih. Yang gue berharap sama Fadlan ya. Mudah-mudahan segala sesuatu yang dilakuin ini menghasilkan keberkahan. Amin. Amin. Yang luar biasa lah buat dia. Amin. Tapi kalian mah suka ngumpul ya. Maksudnya keluarga sama keluarga gitu. Sering. Di tempat mama itu ya. Sering. Tempat ngumpul keluarga kita ya di rumah nyokap. Oke. Jantian ngapel. Jantian ngapel. Tentang sang istri. Lira Firna. Ini adalah cinta saya. Oke. Ini adalah ladang ibadah saya untuk mencari amal kebaikan. Ini juga orang yang melayani saya. Iya. Ini juga orang yang paling saya cinta. Wanita setelah orang tua saya. Yes. Setelah ibu saya. Ini adalah wanita yang paling saya cintai dunia ini. So sweet. Kemarin baru ulang tahun ya. Iya. Salam 12 Maret. Iya. Ada perayaan apa? Kita gak ngerayain ulang tahun. Kita tidak merayakan ulang tahun. Tapi. Lebih bersyukur ya. Kita lebih kepada bersyukur. Ulang tahun itu kan berarti berkurangnya umum. Bukannya bertambahnya usia. Iya. Jadi kita lebih kepada mengingat kepada Allah. Kalau. Kalau hadiah. Yang. Hadiah kita sebagai suami pasti pengen memberikan sesuatu. Iya. Untuk dia. Gak harus di saat dia ulang tahun. Tapi. Saat dia gak ulang tahun juga kita tetep. Oke. Cuma kepingin jadi orang yang pertama bilang ke kamu. Hari ini tanggal 14 Maret 2016. Selamat Hari Lahir Cinta. Oh kamu orang gak? Oh iya. Bukan orang. Masukannya magiannya cinta. 14 Maret itu mewakili 14 tahun lama gak ketemu. Oh iya iya. Oh iya iya. You are a fantastic mother caring woman beautiful and sexy wife. And a wonderful person. May you always remind like this and God show you with all the blessing of health. Well and prosperity. Nah ya kan. Yang pastinya ini adalah salah satu bentuk. Bisa dibilang ini salah satu bentuk romantis. Betul. Saya gak tahu ya. Saya berusaha untuk menjadi. Bagaimana caranya menjadi suami yang romantis. Tapi. Sampai detik ini belum berhasil. Oke. Ini termasuk curhatan gak sih sebenernya? Mana ini? Ini. Kalau ini adalah informasi saya kepada orang. Ini pendapat saya tentang istri saya. Oke. Kalau ini. Tulisannya kecil banget ya. How can not love you. Terharu. Sampai gak bisa berkata-kata. Apa sih yang diberikan sampai. Sampai speechless itu sang istri. Betul. Ya. Saya. Cinta yang tulus dan kasih sayang yang tulus. Kalau yang ini harusnya gue. Gimana menanggapi berita yang satu ini? Coba kita lihat. Masih semua itu gak ada yang berjalan mulus ya Grace ya. Pasti ada aja. Galau di sosmed rumah tangga lirafiran padlan bermasalah. Nah. Apa sih galau apa sih? Gak. Aduh. Saya juga gak ngerti ini. Jadi gini ada banyak kesalahpahaman orang tentang informasi yang saya dan istri saya berikan. Iya. Kita berdua selagi terus belajar tentang agama. Ya. Positif ya. Memenyiapkan diri kita untuk ke anak-anak kita nanti. Dan saat kita membaca sesuatu. Banyak hal yang kita taruh. Yang kita bagi informasi dalam media sosial istri saya. Saya agak jarang ya. Saya juga beberapa kali sekali-sekali. Dan kebetulan ada postingan yang saat sekarang istri saya. Belum lama istri saya taruh itu. Ini saya juga baru tau nih. Yang ditaruh sama dia. Akan sesuatu. Dan saya juga akan sesuatu. Orang menganggapnya ini adalah. Uh. Lagi pada curhat nih. Orang lagi pada curhat. Dan itu Fadilan tulisannya apa? Yang di Instagram. Saya nulis di Instagram membaca. Kita kan kajian bareng. Ya ada kajian. Di mana dalam kajian itu membahas tentang macam-macam. Pernikahan. Ya untuk kita orang yang sudah menikah. Pasti kita pengen tau. Oh pernikahan seperti apa. Bagaimana suami terhadap istri. Bagaimana istri terhadap suami. Oke. Kalau saya istri terhadap suami. Maksudnya suami terhadap istri. Ya. Itu udah banyak didapet. Dan banyak hal juga yang sudah dikasih tau. Kadang yang jadi masalah buat kita adalah. Informasi ini ke perempuan yang suka mulutnya kan lemes. Mulutnya apa. Yang alhamdulillahnya istri saya gak seperti itu. Dari bagian dari seperti itu ya. Nah ini kita berikan informasinya. Saya berikan informasinya tentang. How become to be a wife gitu. Oke. Lo harus kayak gimana sih kalau jadi istri. Nah ini. Kalau lo begini istri suami lo pasti akan sayang banget sama lo. Intinya itu. Oke. Yang saya mau kasih tau itu. Dan ini adalah berdasarkan agama. Yang terlalu tegang. Yang terlalu tegang. Cemilan. 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 Bisa bisa sambil aja. Ini kan lagi belajar. 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 Ini dari berita. Ini dari berita. Jangan jadi istri yang begini ya. Nusyut memiliki beberapa. Ini di Instagram saya. Karena kan Instagram di lock tuh. Ini dari Instagram saya. Kalau di lock saya juga. Memang saya di lock sebenarnya lebih memprotect ya. Cuma. Percuma ya. Iya kita kan accept juga orang-orang ini. Fans. Iya kita kan gak bisa terlalu. Kalau dia udah nge-add berarti memang dia udah. Niatnya yang berteman sama kita. Udah udah gue gak lapar. Gue udah kenyang. Udah kenyang. Udah kenyang. Iya iya iya. Tapi ini bagus sih. Satu. Menolak ajakan suami ketika mengajak ke tempat tidur. Dan terang-terangan maupun secara samar. Dua. Menghianati suami misalnya dengan menjalin hubungan dengan pria lain yang bukan mahrumnya. Betul. Tiga. Memasukkan orang. Seseorang yang tidak disenangi. Suami ke dalam rumah. Empat malai dalam mayani suami. Lima bubazi dan mahababurkan uang pada. Oke. Yang bukan tempatnya. Ini lain ditulis di Instagram. Betul. Apa tujuannya? Kalau orang awam yang melihat pasti berfikirnya bahwa. Pasti ada masalah. Buat istrinya kalau aku. Sampaikanlah satu ayat. Walaupun hanya satu ayat. Ini adalah ama ma'ruf nahi munkar. Oke. Dan ini adalah kewajiban kita sesama muslim untuk saling mengingatkan. Dan informasi ini adalah informasi yang bagus. Karena apa? Efek dari ini. Sabda Rasulullah mengatakan bahwa Rasulullah itu melihat banyak penduduk neraka itu adalah wanita. Kenapa? Karena mereka sebagai yang besar adalah kufur terhadap suaminya. Oke. Tujuannya itu. Tujuannya adalah itu. Bukan untuk istri sendiri. Ya Allah. Bukan, bukan. Jangan tegang. Jangan tegang. Jangan tegang. Ikan dulu. Tapi kalau gue mikirnya pasti ada masalah. Jangan tegang. Masa sih baik-baik aja. Jangan kemana-mana tetap diada-ada aja. Cinta harusnya kau percaya. Cinta pastikan setia. Jika kau mengerti yang sebenarnya. Cinta harusnya kau tak marah. Semua kan lain. Kata mereka diriku selalu dimancar Kata mereka diriku selalu ditimbang Oh bunda padara tiada dirimu kan selalu ada di alam hatiku Keren Cakep Karena kalian udah datang kesini dan mengiringi aku bernyanyi Aku akan pesankan makanan mana 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 Apa ada Nih nih Lu mesenin makanan kan kita udah live malah mesenin makanan sekarang Hei gue itu lagi mau pesen tongseng gulai kambing Waduh Online maksudnya Lu gimana sih kemarin ini dia barusan makanan gulai kambing Sekarang mau tongseng kambing lu gak takut kolesterol Aduh gak dong aku kan imbangin dengan makanan yang berserat seperti buah dan sayur Dan selain itu aku juga rutin minum ini dia nih Apa tuh Maximus Dietary Herbal Obat herbal alami yang kaya kan serat alami Serat alami dalam Maximus ini dapat membantu menghambat penyerapan lemak dan kolesterol jahat yang kita makan Serta mempercepat pengeluarannya melalui buang air besar Sehingga yang namanya kadar kolesterol jahat dalam darah dapat terkontrol Iya tapi bukannya kalau misalnya kita itu makan makanan yang berlemah itu tuh juga bisa bikin semelit kan Bener banget itu bisa bikin susah buang air besar dan kalau lemaknya terakumulasi bisa bikin berut jadi buncit Mau tau gak emang berapa hari ini juga gue sama nih Grace Jadi itu susah buang air besar gara-gara kebanyakan makanan-makanan yang berlemak Wah karput lu tuh harus coba ini nih Maximus Dietary Herbal Karena selain menurut kolesterol dan lemak jahat serat alami Maximus juga mampu melancarkan buang air besar secara alami Oke Tanpa melilit ataupun diare jadi perut gak buncit karena BAB nya jadi lancar Asik Dan tau gak bud selain itu serat alaminya akan membuat kita merasa kenyang walaupun hanya makan sedikit Oke Jadi cocok banget untuk membantu menurunkan berat badan Nih aku kasih ke kamu Maximus Dietary Herbal nya Siap nah kalau gitu aku harus mulai rutin juga nih mengkonsumsi Maximus kayak Grace ya Tapi pertanyaannya adalah gimana cara minumnya Gak banget Maximus ini bisa dikonsumsi oleh pria dan wanita mulai usia 12 tahun ke atas Bisa dikonsumsi 2x2 kapsul setiap hari 2 kapsul pagi hari dan 2 kapsul malam hari 30 menit sebelum makan Jadi inget ya karput dan semuanya yang lagi denger nih Kalau ingin terhindar dari kolesterol jahat serta BAB lancar secara alami Perut ramping dan gak buncit Kamu satu pola makan yang sehat dan jangan lupa cukupi asupan serat alami Dengan rajin mengkonsumsi Maximus Dietary Herbal Maximus maksimal lancarnya terasa ringan Oke deh terima kasih istri dan ini buat aku ya Dan juga tadi kita udah janji nih bakalan bagi 500 ribu rupiah buat yang pertanyaan Jawab pertanyaan dengan benar ya Sekarang kita telepon aja udah kita ada penelponnya Betul nih langsung aja nih halo Halo dengan siapa dimana ini Halo ada-ada aja dengan siapa dimana ini Waktu ngomong 500 ribu rupiah Mutmas berapa ya Oke mas siap ya pertanyaannya Siapa saja yang bisa mengkonsumsi Maximus Dietary Herbal Untuk melancarkan BAB dan mencegah tingginya kolesterol dalam darah A. Pria dan wanita mulai usia 12 tahun ke atas B. Robot rusak A. Pria dan wanita mulai usia 21 tahun ke atas Musik JIMPUT Betul A. Yeay Jawab panjang dia dapet Hadian 500 ribu rupiah dan hadiah di persembahkan oleh Maximus Dietary Herbal A. Maximal lancarnya terasa ringan Tenang aja, jadi kita gak usah takut. Betul. Makan sop iga atau tongseng hari ini. Oke, kita sih gak takut. Tapi kayaknya ada yang takut nih. Lanjut lagi. Jadi bener ya, bukan curhat ya. Apa tuh? Oh, tadi masih tadi. Iya, iya, iya. Soalnya masih banyak yang bertanya-tanya. Alhamdulillah, bukan. Gini, insya Allah segala sesuatu yang baik memang ada banyak. Pasti akan banyak dapat hambatan. Ya. Ya, apalagi memang para dasarnya banyak orang yang bermulut jahat dan berhati-jahat. Dan ikut campur urusan ke orang lain. Mulut jahat dan berhati segala. Mereka, wow. Orang-orang yang kayak gini nih justru yang harusnya diberantas sebenarnya. Walaupun gak bisa ngeberantasnya, itu kan urusan sendiri-sendiri ya. Tapi mohon maaf, ini memang sensitif ya kalau kita bicara soal rumah tangga orang lain. Tapi sebagai orang awam kan sekarang berita yang lagi banyak banget beredar. Itu adalah katanya Lira Firna menuntut untuk disahkan menjadi rumah tangga yang sah menurut agama sudah pasti. Gini ya, ini juga di lansir dari Instagramnya istri saya. Di Instagramnya istri saya ini lagi melansir ini, dia melansir itu untuk memberitahukan kepada orang juga sebagai informasi yang dia dapat dari teladan rosul. Oke. Ada dari Instagramnya istri, Lira Firna, Tantang Padahal Nikita Resmi. Itu dikutip dari sana. Jadi itu yang kita kaji. Dan ini dibagikan kepada orang-orang supaya orang-orang itu merasa, nah begini loh seharusnya. Berarti harusnya gimana? Ya harusnya seperti itu. Harusnya istri aja? Bukan. Harusnya pakai surat? Harusnya nikah yang benar. Maksudnya jadi ini adalah informasi yang diberikan. Bukan curhat lagi. Saya heran orang kenapa sih harus berpikir curhat gitu. Karena gini, kebanyakan orang yang ngepost di media sosial itu adalah untuk media untuk menyindir. Atau mungkin mengeluh. Kebanyakan seperti itu. Alhamdulillah bukan istri saya. Maaf ya, begini. Alhamdulillah itu bukan istri saya. Yang pertama ini saya mau kasih tau. Istri saya adalah orang yang baik buat saya. Orang yang mengerti agama dan belajar agama saat ini bersama dengan saya. Jadi jauh dari kami untuk memberikan hal buruk tentang istri saya atau hal buruk tentang suaminya istri saya dalam media sosial untuk memberitahukan dan menggibahkan diri kami sendiri ke orang lain. Atau membuka aib. Jelas juga aib yang, aib itu udah Allah tutupi misalnya. Allah sudah menutupi aib. Ngapain kita harus buka? Karena tidak ada orang hebat. Kalau Allah buka aibnya dia, itu jadi orang yang paling hancur di dunia ini. Betul. Siapapun orang hebat itu. Gak akan ada orang hebat kalau Allah udah buka aibnya. Betul. Berarti intinya mah baik-baik aja kan? Intinya baik-baik aja. Alhamdulillah gak ada masalah. Siapapun itu yang bikin berita-berita begitu ya? Bukan saya. Mulit ketika putri. Bukan pak, bukan pak. Saya ngurusin diri sendiri-sendiri juga repot. Tapi suka dibicarakan gak sih? Suka dibicarakan gak sih? Kalau misalnya ada masalah kayak gini terus kalian remukin. Ini saya aja kaget istri saya telepon. Kan istri saya lagi di luar kota. Kemarin juga istri saya ngomong, ini apa ya dad? Ada wartawan juga ke saya beberapa juga nge-whatsapp ke saya. Saya bilang itu diambil dari Instagramnya istri saya. Kenapa dihapus? Pertanyaannya kenapa dihapus? Kok sampai dihapus? Oke. Saya jawab. Karena istri saya orangnya gak mau mengundang mudarat buat orang lain. Kalau ini malah menjadi mudarat, mendingan dihapus dulu. Karena orang belum siap untuk menerima itu. Tapi tanggapan orang lain malah katanya ini biar menghindar gitu ya. Oke, berarti salah asumsi aja ternyata. Sebel gak sih disalah artikan begitu? Ya, saya bersyukur lah ya. Berarti kan ini jadi satu pelajaran juga buat kita. Insya Allah, kita akan lebih berhati-hati dalam memberikan kebaikan untuk orang lain. Betul. Mungkin perlu pakai hashtag kali ya, ini bukan gue gitu kali ya. Kalau seandainya nge-post di media sosial. Tapi kita juga semua memang mendoakannya. Mudah-mudahan semuanya baik-baik aja. Harmonis. Menjadi keluarga yang sakinah mawaran dan warahmat. Tapi jadi pertimbangan kalian gak bahwa ini nampak seperti kita mengumbar masalah kita. Padahal kan enggak. Tapi orang lain berpikirnya demikian gitu. Ya, harusnya orang berpikir. Bahwa setiap segala sesuatu yang ditulisnya itu tetap, walaupun cuma di media sosial. Itu akan diminta pertanggung jawabannya nanti di akhirat. Gini, orang itu gak bisa dibilang sama. Ini sekarang, lo ngeliat ini. Lo tergantung ngeliat dari sudut pandang mana lo liatnya. Kalau lo liat dari sebelah sana, ini kotaknya kecil. Ya, betul. Tapi kalau liat dari depan kamera, itu kotaknya panjang. Kalau liat dari atas, kotaknya ini bolong. Jadi kalau lo menunggu asumsi dari orang itu, gak akan pernah selesai. Jadi orang itu akan berpendapat banyak sekali. Ya udah, berikan aja orang berpendapat. Silahkan-silahkan aja, sah-sah aja. Orang dia juga punya mulut gitu loh. Tapi bener juga pendapatnya balik lagi ya. Harus dipertanggung jawabkan juga. Jangan sampai menimbulkan masalah baru. Karena padanya, kan saya bilang tadi. Kalau untuk kita kaum muslim, menggibahi saudara kita. Menggibahi sesama muslim. Gibah itu kan, apa namanya, kayak semacam sindiran. Iya. Ya, apabila itu benar, itu pun masih berdosa. Dia seperti bagaikan memakan bangkai saudaranya sendiri. Apalagi dia tidak benar. Itu akan menjadi fitnah nantinya. Betul, dosa juga ya. Yaudah baik-baik aja kan, telepon dong istrinya. Apa tuh? Iya, iya. Istri baru sampe si telepon. Oh, tadi teleponnya ya. Setiap break, soalnya teleponnya. Boleh, on air. Ngedengerin apa cerita, berita-berita kayak. Iya, saya lagi jemput anak-anak. Gak apa, anaknya mungkin gurunya anak mungkin. Nah, bisa, bisa. Ini biar lebih clear aja gitu. Dingung juga gak ada soalnya di sini udahlah. Ada, ada. Oh, itu. Signalnya hilang. Apa? Signalnya apa? Ada, ada. Aku ada nih, ini pulsa masih ada 2.000, bisa buat telepon. Lagi jemput anak-anak. Gak apa, kalau gak diangkat, gak apa-apa. Justru kita mau bikin semuanya clear. David, telepon. Iya, Fit. Saya mau ngomong, saya mau ngomong. Fit, lu kalau komen jangan di Instagram lu, Fit. Lu alay lu, Fit. Lu mau ngomong? Ini bini lu ada sebelah gue. Gak udah gue juga. Waalaikumsalam, saya. Lu ngapain di komentar di Instagram? Nih, minta di telepon, minta di telepon. Bingung nih, orang ngomongin gue sih, orang-orang para bingungan bilang, Ya Allah, ini kenapa sih, orang-orang? Ini sebentar ya. Tete Lira, ini ada kerasnya. Assalamualaikum, Tete. Tete Putri, dia ada-ada aja. Apa kabar? Iya, hai, baik. Tete, itu kalau sampai ada berita kayak gitu, gimana sih, Tete? Bt, dia aku aja, bahannya bete. Itu katanya gara-gara sindir-sindiran di Instagram, jadi rumah tangganya teretak. Gimana sih, Tete? Betul. Yang tetap ubin di rumah, nih. Ubin di rumah. Itu gimana sih, Tete? Tete nggak ngebaca berita kayak gitu? Betul. Bete sih, nggak. Kaget, ya. Kaget, maksudnya kok orang bisa nyambung-nyambungin. Tapi ya, udahlah memang orang kan punya pikiran masing-masing. Mungkin memang orang ngarutnya sih, ngarutnya mungkin ada masalah kali ya. Jadi, seolah-olah disambungin ada masalah. Merasa dimanfaatin juga nggak, Tete? Dengan adanya postingan kayak gitu, jadinya menjadi sebuah pemberitaan? Nyesel juga sih sebenarnya. Cuma sebenarnya saya kan banyak-banyak posting tulisan itu sebenarnya banyak ya. Kenapa yang diambil yang itu? Di setiap foto gitu, banyak. Tapi nggak tahu kenapa itu dikambungin, karena kebetulan masalahnya juga posting tentang tulisan gitu. Jadi kayak ada, oh bener-benerah, kenapa-benerah gitu. Oke, oke. Jadi baik-baik aja. Tapi intinya baik-baik aja kan, Tete? Alhamdulillah. Oh, yaudah. Tuh lain kali datang ke sini sama mas Fadlannya juga ya, berdua bareng-bareng sama anak-anak ya. Insya Allah. Ya, Fadli mah nggak usah diundang lah, nggak penting ya, Tete. Tete, 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 tete aja. Oke, masih kita balik lagi satu. Oke, selamat datang. Kau di speaker juga kau malah. Tete, tete, tete. Ada nggak ada, tetep apa aja ada. Ada nggak ada, tetep apa aja ada. Khusus buat Om Adlan deh, jadi kapok nggak sih update-update di status di media sosial gitu? Ya, jadi agak sedikit kapok sih. Tapi ya kita tahu aja sekarang nilainya orang seperti apa. Nah, intinya sih memang orang punya hak untuk ngomong apa aja. Tapi haknya jangan disalahgunakan untuk menjelek-jelekkan orang lain. Ya, benar. Intinya itu. Apalagi keluarga orang lain. Keluarga ini masing-masing punya keluarga. Dipunya keluarga ini, punya keluarga. Yang keluarga di sini rame lagi. Akhirnya menyangkut banyak orang gara-gara satu orang yang tidak bertanggung jawab. Oke, jadi komennya jangan sampai merugikan orang lain ya. Dan mereka tuh suka nggak belajar juga bahwa sebenarnya sekarang ini kan bisa ada apa namanya. Negara kita negara hukum ya, bisa kita tuntut ya. Bisa dituntut. Ternyata kan berbahaya banget mungkin kalau merasa ketama artisnya dan segala macam akhirnya so akrab. Betul, kalau dulu mulutmu, harimau, kalau sekarang jarimu, penjaramu. Karena bisa dipenjara karena jarinya. Betul, yaudah mudah-mudahan ini bisa menjadi pesan buat semuanya tuh ya. Yang di luar sana hati-hati kalau komentar. Dan juga jadi kasihan nanti dola kamu. Jadi malah berhati-hati untuk meng-share yang seluruhnya yang mungkin bisa di-share jadinya di tahan-tahan. Hebat nih yang banyak haters ngomong, ya kan. Gak ada, saya gak ada. Justru banyak yang banyak haters nebeng di sini. Alhamdulillah saya Instagram-nya orang-orang baik. Harapan lu nih buat keluarga lu, Fadli? Harapan gue buat keluarga gue yang jelas, ya gue bisa membuat anak-anak gue menjadi anak-anak yang berhasil. Amin. Karena cita-cita orang tua gak ada lagi ya selain investasi terbesar kita itu adalah anak-anak. Jadi apapun yang gue lakuin sekarang ini emang cuma untuk anak-anak lain keluarga gue aja. Mudah-mudahan mereka jadi orang yang berhasil. Amin, amin. Insya Allah ya. Alhamdulillah harapan buat keluarga juga. Harapan buat keluarga insya Allah kita bisa ngebesarin anak-anak, ya menjadi seseorang yang tetap dia mau jadi dokter atau mau jadi insinyur, dia insinyur yang soleh atau yang soleha. Amin. Seperti itu. Amin. Dan ya berdua bisa bahagia tanpa diganggu orang-orang lain, ya pusing. Susah ya, susah ya. Susah banget ya kalau sudah mau berdua aja. Ada rencana buat diresmikan? Nanti saya kasih suratnya ya. Oke nih. Oh iya iya bagus. Terima kasih sudah. Terima kasih sudah di rumah ada-ada aja. Dan pasti terima kasih juga untuk Maximus Dietary Hairball. Maximal lancarnya terasa ringan. Kartika terima kasih. Terima kasih. Terima kasih juga untuk kalian yang ada di rumah. Thank you. Thank you banget. Tidak mau habis di rumah ada-ada aja. Sampai ketemu lagi besok di ada-ada aja. Bajak ada. Bye-bye. Sampai ketemu lagi besok di rumah ada-ada aja. Sampai ketemu lagi besok di rumah ada-ada aja. Sampai ketemu lagi besok di rumah ada-ada aja. Sudah gak jaman sore-sore keluyuran. Mending disini berjoget sambil bertendang. Ditambah ngobrol bareng host yang imun lucu. Di Global TV acaranya pasti seru. Ada gak ada tetap apa aja ada. 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 Ada gak ada tetap apa aja ada.